Persib Bandung layak dapat cacian dari Bobotoh Atep juga menyampaikan permintaan maafnya untuk Bobotoh Kritikan yang mengalir deras dari Bobotoh buat Persib Bandung Membuat Atep angkat bicara Pria berusia 32 tahun tersebut menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka buat supporter Maung Bandung tersebut Para Bobotoh merasa kecewa dengan penampilan Persib di Liga 1 Dari 9 pertandingan yang sudah dimainkannya Michael Asien dan kawan-kawan hanya bisa meraih 3 kemenangan Imbang 4 serta takluk 2 kali Akibatnya, kini Persib tercecer di posisi 13 kelasemen Sementara dengan Raihan 13 mengemas 13 poin Bahkan, akibat performan buruk tersebut Pelatih Jajang Nurjaman sampai mengundurkan diri dari posisinya Bagi saya sebagai orang Sunda, menjadi pemain Persib adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa dan ditunjuk menjadi kapten pun itu menjadi tanggung jawab yang besar bukan hanya kepada tim tapi juga kepada Bobotoh yang tidak pernah saya ragukan loyalitas dalam mendukung tim ini Tulis atap dalam Instagramnya Seperti kita tahu, dalam mengawali Liga Musim ini Persib belum bisa menampilkan permainan terbaiknya malah cenderung menurun Dan sebagai pemain dan kapten mungkin ini adalah ujian terberat yang pernah saya rasakan saat memakai jersey biru ini Dan maksud saya mengatakan ini bukan sebagai pembelaan Tapi bila memang tim tampil buruk Dari awal saya mengenal Persib, saya sudah tahu hal apa ik akan menimpa kami Untuk itu sebagai pemain yang dibesarkan tim ini dari junior saya memohon maaf kepada seluruh Bobotoh pencinta Persib Kami memang layak mendapatkan teguran bahkan cacian yang keras tapi saya minta jangan pernah meragukan loyalitas Soal urusan untuk pilihan pemain inti di lapangan itu adalah kehendak pelatih Sebagai pemain profesional saya hanya menunjukkan penampilan terbaik saya agar bisa masuk menjadi bagian starting lineup Dan untuk menjadi pemain inti di tim sekelas Persib itu bukanlah hal mudah Kami semua dituntut untuk berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemain inti pilihan pelatih Meski ini terasa berat, bagi pemain bola manapun di dunia ini Sebagai kapten tim untuk kebaikan tim saya akan rela bila memang diperlukan untuk menjadi cadangan Dan setelah rentetan hasil buruk ini Saya mohon kepada para Bobotoh untuk bantu kami bangkit dari keterpurukan Karena tanpa support Bobotoh ini kami akan terasa berat melaluinya Terima kasih Bobotoh Dari saya seorang Bobotoh ik ini menjadi kapten tim Persib, Atep menutup Atep juga menyampaikan permintaan maafnya untuk Bobotoh Kritikan yang mengalir deras dari Bobotoh buat Persib Bandung Membuat Atep angkat bicara Pria berusia 32 tahun tersebut menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka buat supporter Maung Bandung tersebut Para Bobotoh merasa kecewa dengan penampilan Persib di Liga 1 Dari 9 pertandingan yang sudah dimainkannya Michael Essien dan kawan-kawan hanya bisa meraih 3 kemenangan, imbang 4 serta takluk 2 kali Akibatnya, kini Persib tercacar di posisi 13 klasemen sementara dengan raihan 13 mengemas 13 poin Bahkan, akibat performan buruk tersebut Pelatih jajang Nurjaman sampai mengundurkan diri dari posisinya Bagi saya sebagai orang Sunda Menjadi pemain Persib adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa Dan ditunjuk menjadi kapten pun itu menjadi tanggung jawab yang besar Bukan hanya kepada tim tapi juga kepada Bobotoh yang tidak pernah saya ragukan loyalitas dalam mendukung tim ini Tulis atap dalam Instagramnya Seperti kita tahu, dalam mengawali Liga musim ini Persib belum bisa menampilkan permainan terbaiknya Malah cenderung menurun Dan sebagai pemain dan kapten mungkin ini adalah ujian terberat yang pernah saya rasakan saat memakai jersey biru ini Dan maksud saya mengatakan ini bukan sebagai pembelaan Tapi bila memang tim tampil buruk Dari awal saya mengenal Persib Saya sudah tahu hal apa ik akan menimpa kami Untuk itu sebagai pemain yang dibesarkan tim ini dari junior Saya memohon maaf kepada seluruh Bobotoh pencinta Persib Kami memang layak mendapatkan teguran bahkan cacian yang keras Tapi saya minta jangan pernah meragukan loyalitas Soal lurusan untuk pilihan pemain inti di lapangan itu adalah kehendak pelatih Sebagai pemain profesional saya hanya menunjukkan penampilan terbaik saya Agar bisa masuk menjadi bagian starting lineup Dan untuk menjadi pemain inti di tim sekelas Persib itu bukanlah hal mudah Kami semua dituntut untuk berkompetisi secara sehat Untuk menjadi pemain inti pilihan pelatih Meski ini terasa berat Bagi pemain bola manapun di dunia ini Sebagai kapten tim untuk kebaikan tim saya akan rela Bila memang diperlukan untuk menjadi cadangan Dan setelah rentetan hasil buruk ini Saya mohon kepada para Bobotoh untuk bantu kami bangkit dari keterpurukan Karena tanpa support Bobotoh ini kami akan terasa berat melaluinya Terima kasih Bobotoh Dari saya seorang Bobotoh ik ini menjadi kapten tim Persib Atep menutup